Intro Terkait tuntutan terhadap 5 tempat karaoke ternama di Indonesia, grup band Raja menuding kelima bisnis usaha tersebut lantaran memutar lagu ciptaannya tanpa memberikan royalti kepada mereka. Namun hal tersebut justru dilaporkan kembali oleh salah satu pihak bisnis karaoke dan menyatakan bahwa hal tersebut juga dianggap sebagai pemerasan. Hingga pada akhirnya Ian Casella mencoba untuk memberikan bukti yang kuat bahwa salah satu pihak dari bisnis karaoke tersebut mendatangi mereka untuk melakukan penyuapan terlebih dahulu. Namun anehnya, kasus yang terjadi sejak bulan Februari 2015 ini baru akan diperkarakan oleh mereka. Sudah jelas fakta, Ian disini punya hak untuk menuntut. Dan kami ada curiga sedikit ada permainan di belakang ini. Kami dapat informasi entah benar entah tidak dugaan kami. Orang yang bernama Kim Sungku ini orang asing. Artinya apa? Dia orang asing bikin usaha di Indonesia, tapi lagu-lagu kita orang-orang pribumi ini oleh orang asing itu tidak dihargai. Dan orang ini menurut informasi entah benar entah tidak sudah melalikan diri ke luar negeri, balik ke kampungnya. Saya kecewa karena dari pihak Mabes saat itu, setelah kita ada pertemuan di luar, dari penyidik Mabes punya inisiatif untuk melakukan lagi mediasi. Ternyata Aperki yang hadir. Gue spontan, emosi. Emosi itu cuman gue nggak bisa melakukan. Gue sadar saat itu yaudah, gue keluar aja. Jadi saat itu kata Iyan, kami bernegosiasi bukan sama Aperki, kami sama Santoso yang berjanji. Orang yang kita laporkan. Nah, jadi Santoso ini kan kami laporkan dan dia sekarang di posisi tersangka. Kemudian lagu kami dihapus. Iyan Kacela dan para personil raja lainnya sepertinya tidak akan main-main dalam menghadapi permasalahan satu ini. Mereka pun memiliki keyakinan yang kuat jika permasalahan tersebut akan dimenangkan olehnya. Tak cukup sampai di situ saja Iyan Kacela menceritakan kronologi awal yang terjadi, serta menegaskan bahwa pihak raja sama sekali tidak menyebutkan nominal angka sebagai negosiasi hak ciptanya. Yang pada akhirnya masalah tersebut dianggap sebagai bentuk pemerasan oleh pihak bisnis karaoke. Kita akan buktikan dan kita akan lawan yang namanya orang-orang yang menanggar hukum. Kita tidak peduli dalam hal ini, dia pengusaha karaoke. Dia mau pengusaha apapun, selama kita benar, kita akan terus terjang. Apalagi bicara orang asing. Siapa yang namanya Kim Sungku itu? Siapa? Para aparat hukum, tolong jeli. Bagaimana kalau ini di posisi keluarga Anda, anak Anda sendiri. Apalagi kami, anggap saja lah, kami para junior di atas para yang tua-tua. Pengusaha juga tua, tolong mengerti. Jangan pura-pura tidak mengerti, jangan mencari pembenaran, cukup bertanggung jawab terhadap hak-hak kami yang sudah dirugikan. Musisi itu satu, yang penting karyanya dihargai, cukup. Tidak ada neko-neko, sama kayak pengamen, istilah sudah dikasih, selesai.